Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Kaum muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 172 Pada hikmah nomor 172 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Ghajib Ghajib nadral khalki ilaika Yang zurillahu ilaika Waghib gan ikbalihim alaika Bishuhudi ikbalihi alaika Saya ulangi Ghajib nadral khalki ilaika Yang zurillahu Kalau dipaca langsung Yang zurillahu ilaika Waghib gan ikbalihim alaika Bishuhudi ikbalihi alaika Hilangkan pandangan orang kepadamu Sebab adanya penglihatan Allah kepadamu Dan hilangkan perhatian orang kepadamu Sebab adanya perhatian Allah kepadamu Jadi begini Ini kalau kita ngomong pandangan Ghajib nadral khalki ilaika Setiap kita Ini kan dipandang oleh orang lain Dipandang oleh mahluk Jadi kalau kita masih merasa Dipandang oleh si A Dipandang oleh si B Atau ingin dipandang oleh si A Ingin dipandang oleh si B Maka hal tersebut sebaiknya kita hilangkan Maksudnya ya Kalau kita sudah Tidak terpengaruh oleh pandangan Oleh cara pandang orang lain kepada kita Maka Allah akan Memandang kita Dengan pandangan Aynur Dengan rahmat Allah Dengan kata lain Kalau apa yang kita lakukan Semata-mata Hanya kepengen dipandang oleh orang lain Maka Allah tidak akan memandang kita Dengan pandangan Aynur Lalu kalau kita kepengen dipandang oleh Allah Maka nafikan hati kita Tata bahwa Kita beramal Kita berbuat Bukan karena ingin dipandang oleh orang lain Singkatnya beginilah Yang memandang kita Itu secara syariat Dan secara hakikat Itu ada makhluk Ada kholik Kalau kita dipandang oleh makhluk Hati kita jangan terpengaruh Nah kalau kita sudah bisa seperti itu Maka Allah akan memandang kita Dengan aynur Kalau dengan penjelasan Dan kelas ringan Kayak-nggak gitu Jadi milih dipandang oleh makhluk Atau milih dipandang oleh Allah Kalau kita milih dipandang oleh makhluk Otomatis Allah tidak memandang kita Dengan aynur Tetapi kalau kita Memilih dipandang oleh Allah Dan memang bisa melakukan hal tersebut Insya Allah Allah akan memandang kita Dengan aynur Jadi Hilangkan cara pandang Makhluk kepada kita Maka Allah akan memandang kita Selanjutnya Wahibkan iqbalihim alaika Bishuhudi iqbalihi alaika Hilangkan Keniamatan Diikuti oleh makhluk Maka Allah Akan memandang kita Hilangkan perhatian orang Kepadamu Sebab adanya perhatian Allah kepada Jadi kalau kita terkadangkan Kepengin Diperhatikan oleh orang lain Nah Ketika kita sudah Bisa menghilangkan perasaan Ingin diperhatikan oleh orang lain Dan hanya Ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah pun akan Memperhatikan di Kita Jelas ya Ini singkatnya Ini mengandung dua hal Yang pertama Kalau kita sudah Bisa menghilangkan Keinginan Untuk dipandang Oleh orang lain Maka Allah Akan memandang kita Satu Yang kedua Kalau kita sudah Bisa menghilangkan Perasaan Ingin diperhatikan Oleh orang lain Maka Allah Akan memperhatikan kita Jadi rumusnya gampang Kepengin dipandang oleh Allah Hilangkan keperasaan Kepengin dipandang oleh orang lain Kepengin diperhatikan oleh Allah Maka Rumusnya Hilangkan Keinginan Untuk diperhatikan oleh Makhluk Allah yang lain Itulah Hikmah Hikam Nomor 172 Mudah-mudahan Anda yang mendengar ini Yang menonton ini Lebih Paham Daripada saya Yang cuma membacakan saja Sebetulnya Saya hanya membaca Kitab Hikam ini Lalu Penjelasannya Langsung Atau Tidak langsung Itu Berdasarkan Penjelasan Tentu Tentu Sekemampuan Yang saya Bisa tangkap Dari penjelasan Khusbaha Sebelum saya Ngomong ini Ngaji dulu Sama Khusbaha Secara online Tentu Sekali Dua kali Tiga kali Sehingga Paham Inti penjelasan Khusbaha itu apa Itu yang saya Omongkan Tidak Tidak Ngurangin Tidak Nambahin Kalau ternyata Ada tambahan Ada pengurangan Semata-mata Dari kesan Mudah-mudahan Bermanfaat Mari kita Sama-sama Baca lagi Supaya Lebih Dengan kata lain Kita Belajar Hanya Pengen Dipandang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Oleh yang lain Dengan kata lain Kita Belajar Hanya Pengen Diperhatikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Oleh yang Lain Rabbana taqobbal Minna Innak Antasami'un Alim Watub'alain Innak Antatawwaburrohim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla'ilaha Ila'anta Astagfiruka Wa'atubu Ila'ik Wa'afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh